Mongol membandingkan kehidupan Yesus dan kehidupan Nabi Muhammad. Menurut Mongol, kehidupan Yesus hilang selama 18 tahun tidak tercatat di Alkitab. Sedangkan menurutnya kehidupan Nabi Muhammad tercatat lebih lengkap. Beberapa apologet Kristen tidak senang dengan pendapat Mongol ini. Tetapi faktanya memang begitu di Alkitab. Kehidupan Yesus tidak tercatat selama 18 tahun. Dari 12 tahun sampai umur 30 tahun. Satu hal yang pasti di dunia satanik memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus. Pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus itu ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalanya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Menurut satanik. Karena memang kita cuma hantam Yesus. Oleh sebab itu satanik itu mencari celah tentang Kristus itu. Karena di Alkitab nih mohon maaf. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir dibait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli farisi. Setelah itu hilang. Matius 4 Yesus dipadang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun. Tidak terdetek Yesus kemana. Nah satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai pahan pertimbangan untuk menyesatkan omat Kristen. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang Nabi. Dengan munculnya Quran. Didampingi oleh si Tihudija sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi. Mensiarkan agama Islam. Sakebib. 40 tahun Nabi Muhammad itu sistematis. Sistematisnya terus 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 terus. Tidak ada jeda. Sampai bisa muncul idudah ada semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang diisi oleh mereka. Dari para Nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Ketemu ini. Di dalam suatu ceramah agama. Pendeta Esra Sulu pernah ditanya oleh seorang penanya. Tentang hilangnya atau tidak tercatatnya kehidupan Yesus selama 18 tahun. Pertanyaannya kemana Yesus pada saat itu dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya. Dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29. Kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Nah, tapi muncul pertanyaan Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nasaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Kedua, dia sambil membantu mamanya. Karena kelihatannya bapanya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Sambil sekolah. Kerja bantu orang tua. Untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Pendeta Esrasuru jauh berbeda dibanding apologet. Yang satu ini apologet. Dari akun yang bernama Verbum Veritatis. Dia berpendapat sebaiknya Mongol menjadi pelawak saja. Jangan mengutak utik Alkitab. Karena itu bukan bidangnya. Bidang Mongol adalah seorang pelawak. Ini orang adalah esaini eksampel. Contoh yang terang-benderang dari orang Soktau. Yang tidak tahu apa-apa tentang bidang yang dia komentari. Tapi berkomentar. Seakan-akan dia paham. Kamu memiliki beberapa informasi basic tentang bidang ini. Tidak menerima legitimasi untuk berkomentar. Mengenai bidang ini. Yang kemudian di quote oleh publik. Persoalan missing years dari kehidupan Yesus. Usia 13 sampai dengan 29 tahun. Dan itu kurang mantap. Dibandingkan dengan biografi Muhammad. Kamu dapat ide itu dari textbook mana? Coba putih bagi saya satu saja kredibel sekolah di planet bumi. Planet kenyataan ini. Yang mendukung kamu. Yang ada di pihak kamu. Nah begini ya Mas Mongol. Kamu itu kan pelawak. Jadi cukup jadi pelawak saja ya. Sebagai pelawak itu tidak membuatmu menjadi seorang biblical sekolah yang legitimate untuk mengedukasi publik dalam area ini. Termasuk kamu itu pelawak. Tidak membuatmu menjadi ahli perbandingan agama mendadak. Kamu adalah pelawak. That's it. Tidak kurang tidak lebih. Jadi cukupkan dirimu dengan profesimu itu saja. Apolajah Kristen yang lain seperti Didi Diuli juga tidak senang dengan perkataan Mongol yang mengatakan bahwa kehidupan Yesus hilang selama 18 tahun dan kehidupan Nabi Muhammad lebih lengkap dan lebih tercatat. Kita semua tahu bahwa Mongol Stres ini adalah seorang pelawak ya. Seorang komedian. Seharusnya dia ya melawak saja. Seharusnya dia ya melawak saja. Tidak perlu dia melakukan ilmu perbandingan agama seperti ini. Karena dia bukan sarjana teologi ya. Dia bukan ahlinya di sini. Dan kalau dia mau melawak masih banyak bahan-bahan yang lain yang lucu daripada mengangkat hal-hal yang dia sendiri tidak paham sebenarnya. Yang kedua, saya orangnya santai. Tidak mau ribet. Saya stand up di marah-marah ini pendeta. Saya dua kali disidang sama pendeta. Di Ciki ini, 24 tambah Tuhan, saya merasakan bagaimana Paulus disidang. Gua juga disidang, cuma gara-gara aku bilang pendeta banyak bodoh. Tersinggung pendeta. Pak Mongol nggak boleh begitu. Kami ini biji mata alam. Aku nanya gua biji siapa. Akan nggak boleh mengklaim sembarangan. Kenapa Mongol bilang mereka bodoh? Ya gimana kamu bodoh? Kau doa selalu minta Tuhan suruh datang. Tuhan, hadirlah di tempat ini. Lu lupa kalau Tuhan datang, kia hati. Nah, judul video itu agak menggelitik bagi saya. Karena judulnya, kok bisa ya Mongol bisa menceritakan kisah hidup Muhammad dengan lengkap? Ya bisa. Siapa saja bisa. Semua orang bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya karena di internet banyak. Yang kedua, banyak buku-buku yang mencatat tentang sejarah hidup Muhammad. Saya saja punya. Saya punya Sirah Nambawiyah yang ini. Ini mengenai kisah hidup Muhammad lengkap. Dan kemudian, saya juga punya buku tentang kisah peperangan Muhammad lengkap. Jadi ini kitabnya, kitab Al-Makasi Muhammad. Semua peperangan yang dilakukan oleh Muhammad ada di catat di dalam kitab ini. Jadi ya, saya tidak heran bahwa Mongol pun bisa melakukan itu. Tidak semua orang mengetahui sejarah tentang Nabi Muhammad. Apalagi dari kalangan Kristen. Dari kalangan Muslim pun banyak yang belum mengetahui dan membaca sejarah tentang Nabi Muhammad. Mongol mengetahui sejarah tentang Nabi Muhammad karena dia tertarik dengan kehidupan Nabi Muhammad. Kalau dia tidak tertarik dengan kehidupan Nabi Muhammad, dia tidak akan bisa mengomentari tentang Nabi Muhammad sebaik itu. Nah, Mongol seharusnya dia membaca Al-Quran juga ya. Bahwa di dalam Al-Quran sendiri juga tidak ada kisah lengkap tentang Muhammad ya. Yang ada tentang buku-buku seperti ini. Al-Quran bukan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Tetapi, kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaika Jibril. Jadi, kalau mau membaca sejarah tentang Nabi Muhammad, itu ada di dalam sirah Nabi Muhammad. Yang diambil dari hadis-hadis sohi Nabi Muhammad. Biasanya orang yang marah ketika menyikapi suatu persoalan karena orang itu tidak mampu menjawab persoalan tersebut. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.